hai 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 hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu pertanyaan yang sudah masuk ke dalam inbox saya nah hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas email yang saya pilih hari ini adalah email dari Deni Palo alamat emailnya adalah Deni Palo1992 at gmail.com Halo Mbak Marta saya Deni Palo dari Papua saya baru menekuni dunia fotografi saya sangat suka menonton video-videonya Mbak Marta sebagai bahan koreksi berikut saya lampirkan foto landscape saya untuk dapat dikoreksi sebagai catatan saya ini memotret menggunakan kamera Canon 750D dengan lensa bawahan 18-55 dengan menggunakan teknik penggabungan beberapa foto untuk menjadi lensa wide terima kasih salam dari Papua dan dilampirkan satu buah foto Oke dan sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini atau belum subscribe teman-teman silahkan di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload dua buah video yang membahas seputar fotografi dan buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi videografi ataupun social media management teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini nanti akan dibantu oleh administrasi saya mungkin teman-teman disini ada yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus komunitas ataupun perusahaan teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut dan jangan lupa buat teman-teman yang nanya soal kelas offline ataupun online juga bisa langsung kontak kesana Oke hari ini seneng banget dapat email dari Denny Palo dari Papua seneng banget kalau video saya sudah sampai kesana dan banyak yang nonton dan disini Papua itu emang nggak ada matinya ya viewnya luar biasa disini ada satu foto yang di attach halaya Denny nah ini cakep banget aku sebenarnya nggak tahu mau komentar apa tapi intinya sih disini memang alamnya udah bagus tinggal kita ngebadiinnya aja dan kalau dari sisi fotografinya secara landscape sebenarnya semuanya bisa dibilang relatif aman dan disini kalau teman-teman yang belum pernah nonton tips mengenai foto landscape photography teman-teman juga bisa langsung klik di video di bawah ini mungkin teman-teman bisa dapat penjelasan dari sana tentang landscape photography jadi penilaian saya disini sebenarnya semuanya aman banget bagus garis horizon aman lurus terus kemudian juga exposure nya aman langitnya bagus bisa dibilang exposure nya juga terkendali banget jadi awannya juga nggak terlalu overexposed bisa dibilang agak nyaris tapi masih aman dan kemudian disini juga memanfaatkan refleksi di bagian danau nya ini ini juga bagus dan kemudian juga leading line nya juga cukup menarik dengan menggunakan perahu Oh ya tadi juga ada penjelasannya bahwa foto ini diambil dari beberapa foto ya dengan menggunakan teknik penggabungan menjadi satu buah foto white artinya ini menggunakan teknis foto stitching jadi ini mungkin salah satu tips buat teman-teman yang belum punya lensa white dan teman-teman bisa melakukan foto stitching sehingga foto kamu terlihat lebih lebar memang banyak banget teknik dalam fotografi terutama di era digital ini yang memang bisa dibilang mempermudah kita sehingga kita itu bisa menghasilkan karya-karya yang mungkin di zaman dulu jaman kita memotret dengan menggunakan kamera analog itu lebih susah untuk didapatkan dan salah satu teknisnya adalah dengan menggunakan foto stitching seperti yang dilakukan oleh Denny nah disini biasanya foto stitching itu dilakukan kalau lensa kita kurang lebar tapi kita ingin mendapatkan pemandangan seperti panorama atau vertorama kita melakukan pemotretan beberapa kali dan dilakukan foto stitching di dalam komputer karena itu otomatis ada kaitannya dengan digital imaging atau post processing yang harus kita lakukan di dalam komputer buat teman-teman yang mungkin disini menanyakan apa sih yang harus di install di dalam komputer untuk melakukan foto stitching sebenarnya kalau teman-teman menggunakan Adobe Photoshop juga sebenarnya udah cukup ya disana ada pilihan menu foto stitching tapi mungkin kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan software lain ada beberapa opsi yang mungkin teman-teman bisa pilih misalnya seperti PT Gui ya PT Gui ini juga salah satu aplikasi yang lumayan banyak digunakan untuk orang-orang yang ingin mendapatkan foto yang lebih lebar dengan teknik stitching kemudian ada lagi juga Hyujin dan kemudian ada Pano Weaver 10 nah ini juga bisa teman-teman gunakan atau ada juga aplikasi auto stitch atau panorama studio yang teman-teman bisa dapatkan tapi kalau saya pribadi memang mostly saya menggunakan dari Adobe Photoshop jadi buat teman-teman dicoba aja barangkali mungkin ada aplikasi yang memang paling cocok atau the bestnya ada beberapa teman saya memang suka banget sama PT Gui nah PT Gui itu memang salah satu yang direkomendasi oleh teman-teman saya yang biasanya bekerja di foto-foto arsitektural kalau dilihat dari fotonya ini memang tadi bisa dibilang ini kan lokasinya di nature ya di alam artinya disini gak banyak faktor-faktor elemen seperti kita memotret foto arsitektural itu biasanya perspektif itu menjadi satu hal yang sangat penting dan distorsi juga menjadi satu hal yang sangat-sangat krusial jadi artinya ketika misalnya ada garis yang melengkung nah itu biasanya tidak boleh dilakukan di dalam foto-foto arsitektural tapi kalau kita bicara foto landscape yang biasanya ada batu-batuan, ada pohon, ada air nah itu biasanya kita tidak membutuhkan keakuratan seperti kita memotret foto gedung jadi disini memang tidak begitu bermasalah kalau kita menggunakan lensa apapun karena kalau saya lihat tadi ada informasinya bahwa lensa bawaannya adalah 18-55 nah disini kalau terjadi distorsi di sekitar batunya atau di area lain nah itu biasanya tidak terlalu ketara dan masih sangat aman nah mungkin karena pembahasannya kali ini lah mengenai foto stitching saya akan coba sharing sedikit beberapa pengalaman yang saya tahu mungkin seputar foto stitch jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin suka banget sama foto-foto stitching ingin dapat foto yang lebih panoramik nah mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan pada saat teman-teman memulai foto stitching yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah alat yang digunakan pada saat kita melakukan pemotretan disini teman-teman otomatis harus membutuhkan satu buah tripod yang kokoh dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu pembahasan saya tentang tripod teman-teman juga bisa cek di link di bawah ini saya sudah sempat bahas bagaimana caranya menggunakan tripod kesannya sepele tapi banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan pada saat menggunakan tripod jadi teman-teman boleh tonton video saya sebelumnya membahas mengenai tripod pada saat kamu menggunakannya di dalam sesi fotografi dan disini sebenarnya selain tripod itu sendiri sebenarnya ada butuh satu alat yang bisa dibilang membantu kamu pada saat kamu melakukan foto panorama atau vertorama alatnya lumayan pricey lumayan mahal dan ini memang biasanya diperuntukkan buat teman-teman memang serius banget untuk melakukan foto stitching memang kebutuhan pekerjaannya mungkin menuntut untuk sampai ke tingkat presisian tersebut dan dia biasanya ada bentuknya seperti penggaris bentuknya penggaris dia bisa melebar ke kiri kanan dan juga bentuknya bisa ke atas jadi tujuan pengambilan itu beda-beda ada yang bisa dibilang panorama artinya kamu mengambil foto stitching, foto yang lebar secara horizontal atau vertorama yang kamu ambil secara vertikal jadi kalau teman-teman mungkin mau coba browsing-browsing lihat-lihat di situs-situs yang khusus menjual alat-alat untuk foto stitching atau panorama nah teman-teman bisa coba di beberapa alternatif yang setahu saya ada menjual kelas atasnya ada yang namanya Really Right Stuff atau singkatannya adalah RRS jadi ini adalah salah satu alat untuk stitching yang lumayan banyak digunakan dan buat teman-teman di sini juga hati-hati jangan pilih yang sembarangan kalau dia kurang kokoh biasanya dia akan ada shake-shake gitu ya jadi agak gampang keguncang sama angin nah itu takutnya imbasnya adalah pada saat kamu melakukan foto stitching kamu kan harus mengambil banyak frame jadi kalau misalkan kamu ambil 5 frame ke kanan ternyata frame-nya itu ada beberapa yang shake atau goyang karena kamu pada saat mengambil slow speed ekspektasi kamu adalah yang blur itu kan hanya benda-benda yang bergerak tapi ternyata ketika kamera kamu ikutan shake otomatis semuanya jadi nampak blur kenapa kalau mungkin teman-teman di sini menanyakan kenapa harus menggunakan alat khusus untuk panoramik kenapa nggak dari kamera kita aja kita taruh terus kemudian kita putar kiri-kanan gitu ya jadi di mana titik bergeraknya itu adalah di badan kameranya tapi kalau di foto stitching itu tidak seperti itu pemikirannya mereka itu tidak ingin yang bergerak itu dari badannya kita mengenal yang disebut dengan nodal point jadi nodal point ini adalah titik di mana dia akan berputar dan titik berputar itu biasa ada hitungannya dan setahu saya kayaknya setiap alat ada perhitungannya sedikit berbeda dan di sini biasanya titik nodal itu harus dicari dulu di setiap lensanya gitu ya kalau lensanya apa kameranya apa nah itu biasa dicari titik nodalnya di mana dan ini biasanya untuk menghindari distorsi dikarenakan pengambilan gambar yang mungkin titik putarnya itu agak salah saya percaya di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin baru pernah dengar yang namanya nodal point atau no parallax point jadi titik ini kita biasanya gunakan untuk mendapatkan titik rotasi paling ideal jadi teman-teman di sini harus tahu karena setiap lensanya pasti akan berbeda-beda nodal pointnya dan kemudian selain tripod dan juga alat-alat panoramic head ini teman-teman juga harus perhatikan dari lensanya jadi kalau teman-teman di sini disarankan untuk memotret dengan menggunakan lensa fix karena kalau kita memotret dengan lensa zoom kemungkinan kalau kita mengambil di titik tengahnya katakan misalkan saya menggunakan 16-35 kalau di 16 atau 35 nya mungkin gampang karena tinggal dipentokin aja tapi kalau kita ambil di tengah-tengahnya itu susah banget untuk mengambil yang benar-benar presisi jadi chance misalkan kita berubah arah itu kemungkinan dia bergeser itu akan terjadi dan cukup tinggi dan biasanya saran saya adalah menggunakan lensa fix jadi teman-teman bisa memilih misalnya menggunakan 35mm, 85mm, atau 50mm tapi ini semua balik lagi tentunya dikembalikan kepada para fotografer kalau misalkan memang kebutuhannya misalnya harus memotret dengan menggunakan lensa 70-200mm atau mungkin harus memotret dengan 24-105mm nah teman-teman bisa menggunakan lensa lensa tersebut tapi harus hati-hati pada saat memindahkan angle-nya di sini juga buat teman-teman harus memastikan area yang kita mau ambil panoramanya jadi misalkan teman-teman ingin ambil dari sebelah kirinya yang belah mana sampai ke sisi kanan itu yang paling panjang belah mana dan di sini pada saat kamu melakukan pemotretan harus dilebihkan sekitar 50% ya jadi kalau teman-teman mengambil karena pada saat kita melakukan proses stitching biasanya dia akan membutuhkan space untuk overlap yang sama nah gambar yang sama itu biasanya mereka akan jahit di dalam komputer jadi saran saya coba dilebihkan sekitar 50% dan kemudian kalau teman-teman di sini menanyakan settingan kameranya saran saya adalah menggunakan settingan yang super-super manual jadi jangan di setting auto karena pada saat kita memotret dalam kondisi stitching kita membutuhkan standar yang sama artinya di sini kalau kita menggunakan white balance kita set sebagai white balance-nya auto white balance let's say nah di sini misalnya kita memotret lalu tau-tau mendung lalu white balance-nya berubah yang tadinya mungkin white balance-nya 5000 sekian berubah menjadi 4000 sekian gitu nah di sini teman-teman pasti akan mengalami kesulitan pada saat mau stitching ya pasti harus disamain lagi warnanya lalu baru bisa dijahit lagi di sini disarankan semuanya itu menggunakan settingan serba manual jadi white balance kamu setting secara Kelvin kemudian juga untuk shutter speed, aperture dan juga ISO disarankan semuanya di setting secara manual dan buat teman-teman yang misalnya mau fotonya itu di pantai ya seascape teman-teman pasti akan melihat ombaknya itu kan bergerak terus ya ketika dia bergerak terus kan ombak yang akan kita stitching itu pasti akan berbeda-beda arusnya jadi disarankan kalau teman-teman ingin memotret subjek yang memang ada gerakannya disarankan di foto dalam kondisi slow speed jadi misalnya kita buat ombaknya menjadi halus terlebih dahulu nah sehingga efeknya itu tidak begitu terlihatan kalau ombaknya itu agak macam-macam nih gitu yang sini mungkin ombaknya tinggi yang sini ombaknya mungkin agak lebih rendah gitu jadi teman-teman coba gunakan tips tersebut oke nah kira-kira seperti itu softwarenya kamu udah tahu kemudian tipsnya juga memotretnya udah tahu tinggal prakteknya aja dicobain jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran atau mungkin sudah dicoba teknisnya teman-teman boleh feedback ke saya dengan mengirimkan hasil fotonya email ke mataswerman.gmail.com dan buat teman-teman juga yang mungkin ada pertanyaan berikutnya atau ada foto yang ingin dibedah juga silahkan email ke mataswerman.gmail.com dan buat teman-teman yang ingin komentar atau misalnya ingin request tema berikutnya silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini so thank you for watching jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share see you on the next episode bye bye